Buat keturunan ini kali juga dalam kontrol kerenitas. Nah, teman-teman langsung aja. Sambutan Bapak Dr. Separta S.A.M.E.A.K.C.A. Selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Backing School. Kepada Bapak Dr. Separta, kami silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada jawaban, susah juga saya teruskan ya. Dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur, mari lah sama-sama kita panjatkan keadaan Allah SWT atas limpa nikmat, rahmat dan perunianya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang akan kita lakukan nantinya. Izinkan kami pada kesempatan ini memberikan ucapan selamat. Selamat datang dan salam hormat serta apresiasi yang tinggi kepada Bapak Lenan Jenderal TNI, Penawan Agus Wijoyo yang telah bersedia nantinya hadir pada acara ini untuk menjadi pebicara dengan judul Peran Mahasiswa Berbangsa dan Bernegara. Yang berikutnya yang terhormat kepada Ketua BEM, Saudara Javier Rasaputra Walad yang telah mengkodini recara dengan baik. Kemudian Ketua PANPAL, Basic Intermediate Leadership Training atau disingkat dengan BILT, LTI, Saudari Jessica Adi Yusuf. Kemudian yang terhormat juga para pebicara dalam pelatihan ini, selain Bapak Lenan Jenderal TNI Agus Wijoyo, juga ada pebicara Mas Andika Priyontono Raharjo, itu Abang Jakarta Pusat 2020. Yang berikutnya ada juga Saudara Hima Maulana, Kepala Departemen AKPRO BEM UI 2020. Dan terakhir ada juga pembicaranya dari Saudara Leon Alvinda Kutra, Kepala Departemen Kastrat BEM UI 2020. Dan juga yang terhormat para ada adik mahasiswa yang kami cintai yang ikut dalam BILT dengan tema Maximize Self Potential to Tax Over the Future. Jadi memaksimalkan potensi diri untuk mengambil masa depan. Saya sehormati para hadirin sekaliannya. Kata sebutan pembukaan ini sedianya akan dibesahkan oleh Ibu Ketua IPS, Ibu Dr. Kesebalik Tuti Estutiono. Namun karena waktu bersamaan ada juga webinar yang dilaksanakan jam 2 ini, sehingga beliau juga memberikan kata sebutan di acara webinar tersebut. Sehingga saya akan mewakili kata sebutan berikut ini. Ada adik mahasiswa yang baik. Sebagai mana kita ketahui, acara ini akan berlangsung dari tanggal 20 November sampai dengan tanggal 18 Desember. Hampir satu minggu ya. Tujuan acara inilah, sebagaimana saya peroleh dari proposal penitia, itu untuk meningkatkan kesedaran tanggung jawab atas konversasi mahasiswa. Jangan sampai terjadi, pernah di tahun-tahun sebelumnya, di mana mahasiswa tidak mau jadi pengurus organisasi, tidak mau jadi ketua BEM. Itu memperhatikan sekali. Karena kita tahu mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas, juga harus ikut organisasi. Kalau istilahnya di tempat lain namanya masuk kupu-kupu ya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Masuk kupu-kupu itu tidak diminati oleh pasar. Jadi harus saudara sadari itu ya. Kemudian juga berikut tujuanlah untuk memahami peran dari mahasiswa itu bagi lingkungan sosial. Jadi jangan seperti sibuk di korban sendiri ya. Menjadi agent of chance ya. Dan terakhir adalah dalam rangka rekengrasi pengurus organisasi kemasukan FBS. Ini penting sekali ya. Dan sesenggaknya pelatihan ini kita lihat nanti apakah peminat untuk jadi pengurus BEM ya. Jadi ketua BEM, jadi ketua HIMA. Apakah banyak atau tidak. Kalau sedikit berarti acara ini gagal ya. Gagal ya. Jadi saya kalian nanti apakah enggak tahu kapan pergantian pengurus-pengurus UKMDB saya juga enggak tahu itu. Tapi kalau nanti ternyata banyak ada peminat berarti pelatihan ini gagal ya. Gagal. Jadi ya sukses pelatihan ini dimana seluruh mahasiswa FBS atau sukses menyambut ke pengurusan seluruh unit-unit keter mahasiswa di FBS ya. Acara Basic Intermediate Leadership Training atau disingkat dengan BLT merupakan program tahunan BEM ya. Ini satu tahun ada. Mulai dari 2004 sampai sekarang seluruh ada acara ini. Melihat namanya maka training kepemimpinan inilah akan diberikan dari basic sampai intermediate. Apa begitu saya juga enggak tahu. Karena namanya basic intermediate. Apakah di basic sampai intermediate ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dibikin ya. Kalau melihat nama pelatihannya apabila kita melihat tema pelatihan BLT adalah maximize self-potential to take over the features. Maka tema pelatihan ini sangat menarik ya. Untuk melihat potensi yang ada pada diri adik-adik, mahasiswa. Atau potensi kemampuan dalam organisasi ya. Khususnya mengorganisasi kemahiswa. Jadi dengan pelatihan ini nanti si mungkin BEM itu akan melihat seorang mahasiswa itu cocoknya di mana ya. Apakah cocok di parteting, di bagian humas ya. Cocok di bagian seminar dan sebagainya. Cocok sebagai project dan sebagainya. Kalau di tempat lain itu ada ketentuan syarat. Jadi pengurus BEM itu minimal IPK 3 ya. Kalau di UB saya enggak tahu juga ya. Tiga, kalau diubah tiga enggak boleh jadi ketua. Ketua itu harus minimal IPK 3. Kenapa demikian? Karena sebagai ketua dia harus bisa mengatur waktu. Kalau IPK-nya berantakan, gimana bisa jadi ketua ya? Ketua itu sangat utama itu. Ada yang mahasiswa yang baik ya. Untuk menjadi mahasiswa yang sukses, tidak hanya mampu meraih IPK yang tinggi ya. Tetapi juga harus terlibat dalam kegiatan kemahiswaan. Sehingga eksperien ini sering jadi pertimbangan bagi user untuk mengikut calon staff-nya. Jadi bagi BEM, bagi seluruh pengurus UKM, tolong disampaikan ini kepada seluruh teman-teman saudara, mahasiswa. Minimal mereka itu satu atau dua jadi pengurus aktivitas UKM di IPS selama mereka mahasiswa. Jangan sampai enggak ada ya. Karena kalau enggak ada, langsung masuk otak. Enggak dipertimbangkan ya. Karena dalam kemampuan organisasi, sangat diperlukan dalam perusahaan dan lembaga lainnya. Karena nanti sudah dihadapan pekerjaan sifatnya tim, teamwork, tim kerja, kemudian soal punya PK kemampuannya sensitif ya, terhadap lingkungannya, bisa mencegahkan masalah problem solving yang baik, dan bisa komunikasi dengan baik ya. Juga bisa mengungkat ide dengan baik ya. Dan juga kreatif ya. Itu diperlukan sekarang. Nah itu bisa dilatih dengan ikut organisasi selama kuliah di 4 tahun. Saat itu mahasiswa, lalu saya ikut aktif juga di kooperasi mahasiswa. Kemudian saya di kampus, saya ada kooperasi mahasiswa. Saya pernah jadi sekitaris, jadi berdara di situ ya. Kemudian saya juga aktif di program studi, program studi ikutansi. Dan saya pernah aktif juga di politik studi banding ke berbagai kota di Indonesia. Saya juga sebagai wakil ketua gitu. Jadi harus, ya haruslah. Saya waktu itu mau ikut jadi kota HMI, saya pikir terlalu sibuk saya. Jadi saya nggak jadi. Kemudian saya jadi karir HMI saya. Jadi harus, ya harus ya. Jadi kalau mahasiswa yang tidak mau terlibat dari organisasi di kemahiswaan, dia rugi. Karena kesempatan itu hanya sekali selama hidup. Kesempatan kuliah 4 tahun itu hanya sekali selama hidup ya. Dan yang berkesan itu dalam hidup Surah, itu nanti adalah reuni Surah S1. Reuni S1 itu lebih menarik daripada reuni SMA lain itu. Reuni S2 nggak ada. S2 itu paling nggak ada. Saya S2-S3 nggak ada rasa. Jadi reuni paling menarik itu S1 lah. Jangan sesuai kesempatan ini. Ada yang mahasiswa yang baik. Dengan, demikian dapat sampaikan, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Ketua Indonesia Baking School Kehaitan Basic Intermediate Leadership Training atau BLP dengan tema Maximize Self-Potential to Tax Offer di Kucur yang dikuti oleh mahasiswa Indonesia Baking School resmi saya buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan selalu dilindungi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.